Seorang istri polisi dirampok dan nyaris diperkosa di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Korban dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Selain meluke korban, pelaku menggasak uang korban 2 juta rupiah. Polisi melakukan olah TKP di rumah Rika yang menjadi korban perampokan di wilayah jati kecamatan Padang Timur, kota Padang. Istri anggota BRIMO, Polda Sumbar ini dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polda Sumbar karena luka di bagian leher, pipi, dan tangan dianiaya pelaku. Korban bahkan nyaris diperkosa oleh pelaku yang masuk rumah korban dari pintu belakang. Pelaku membawa kabur uang korban 2 juta rupiah dan sepeda motornya yang terparkir di teras rumah. Katanya pelaku sempat bergumul dengan korban ini? Informasi dari korban seperti itu sempat merahkan perlawanan dan sepeda motor korban yang dibawa, termasuk mungkin duit kita belum tahu berapa dan berapa. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sonandar, AI News, Melaporkan.